Halo students, welcome back to my channel di English for Indonesians Tempat dimana ini adalah pembelajaran Bahasa Inggris yang dikhususkan untuk orang-orang Indonesia Dan apa tema hari ini? Well, tema hari ini kita akan membahas tentang causative verbs Dan verbs apa aja yang termasuk causative? Ya, ada have, get, make, and late Kita akan bahas satu-satu dari verb ini masing-masing Dan kira-kira bagaimana cara membentuknya dalam suatu kaliman Oke, langsung saja Ya, seperti biasa, di channel ini akan selalu ada contoh conversation-nya Ya, sebelum kita masuk ke topik pertama Oke, kita ada tiga teman di sini Larry, Scarlet, and Angelica Oke, let's hear their conversation, oke? Alright Larry says, good morning, ladies How are you doing? Good morning, Larry We're doing great How about you? Says Scarlet And then Angelica also says Oh, hi Larry Yes, we're doing fine here Look at you You look better with that new haircut Same here, I'm doing good Oh, yes I had my haircut yesterday Thank you for noticing it You too, Angelica You always look good What's the secret? Yeah, what's the secret? Well, thank you for your compliment guys But I think it's because I get everything done I get my house cleansed two times a week Also, I have my gardening done every Sunday Wow, that's cool I think you remind me of my aunt She always has the food or meals cooked every day So she doesn't need to cook She has more time to take care of her look Well, interesting In my case, that's my mom She has her clothes picked out for her She even has her dog groom No wonder she looks younger than her actual age She doesn't do anything Everyone does for her Everyone does everything for her You guys are hilarious I still do my job too as a housewife Such as doing chores Taking care of my daughter And I just get something done by somebody else When I cannot finish that job by myself What? Kira-kira seperti itu Kan position-nya Dan yang di highlight ini adalah Target lainnya kita Kita akan bahas lebih lanjut Dan kalau diperhatikan Beberapa ada yang memiliki You know, tensors yang berbeda ya guys Seperti I hate She has Let's see Coba bandingkan dulu Kalimat ini Number one I do my gardening every Sunday Number two I have my gardening done Kira-kira perbedaannya apa Let's see Kalau yang poin pertama You do it by yourself Artinya anda sendiri yang melakukan Melakukan kegiatan itu Dan action tersebut Number two Somebody else Yang melakukan Jadi Saat kita bilang I have my garden done every Sunday Ya Orang lain yang mengerjakan gardening Untuk kita Dan untuk causative verbs sendiri Sebenarnya artinya Lebih ke pasif Dibandingkan kalimat aktif So Let's Talk about this Oke Ini adalah Basic konsepnya Dari causative verbs Kira-kira Apa sih sebenarnya Causative verbs itu Ya You don't do the action Seperti yang sebelum Video di atiskan That Somebody else do it For you Ya Semacam kayak Butler ini ya guys Dia melakukan Apapun untuk kita So we can say I get my house Cleaned Everyday For example Nah Di dalam Informal English Bentuk Get adalah Informal Dibandingkan have Jadi have itu Tingkatan formalnya Lebih tinggi I get my house Cleaned Two times So we Oke Empat langkah Untuk memahami Apa itu Causative Pertama Have dan get itu Dan juga make late Paying for a service Jadi kita Meminta suatu Ada Ada suatu service Di balik Kegiatan yang Tidak kita lakukan Tapi orang lainnya Melakukan untuk kita Dan untuk meminta Convince Persuade Meyakinkan Dan juga Membujuk ya Kalau make ini Ya Ini lebih ke Paksaan ya guys Ada sesuatu Faktor yang Memaksa kita Melakukan sesuatu You make me do it Nah berarti anda yang Maksa gitu You make me do it Late Lebih ke Giving permission Oke Kita bahas tentang Regular dan irregular verbs Mungkin balik lagi ya Ke basic Untuk Rumusnya Subject Causative verb Object Past participle Nah yang kita gunakan adalah Verb 3 Apa itu verb 3 Balik lagi ke Regular dan irregular verbs Kalau yang regular Gampang ya guys Dia cuma Ditambahkan Id Kalau irregular verbs Dia bentuknya Ya irregular Tidak beraturan It Add Ethan Gimana tau caranya Irregular verbs Saya akan Saya akan Meletakkan Apa namanya Link Untuk mendownload List of irregular verbs Dan yang kita gunakan Verb 3 nya Seperti ini Jadi kalau untuk yang Regular Regular verbs Kita hanya menambahkan Id Di belakang Dan Untuk yang Verb 3 Irregular nya Harus perhatikan ya Perubahannya Karena berbeda sekali guys Contoh lagi Kalimat ini I have or get My gardening done Every week Kalau bahasa Indonesia Apa namanya Taman saya selalu Diberesin lah Setiap minggu Setiap minggu Kebun saya Selalu beres Selalu diberesin Artinya Sebenarnya kayak gitu guys Kalau dalam bahasa Indonesia Tapi kita jarang Bicara seperti itu Karena Indonesia Kadang suka Agak Membingungkan Kalau disini Berarti yang melakukan Gardening siapa Of course The gardener Biasanya Alright The tenses nya Seperti yang kita tahu Ada banyak tenses Yang paling umum Kita gunakan Untuk kursus verb Ya present simple Tapi ada past simple juga Present continuous Past continuous And present perfect Atau present perfect Continuous Wow Banyak sekali Tapi kita lihat Coba satu-satu Contohnya Oke disini I have my car serviced Every month I had my hair cut Yesterday Perhatikan Have nya Berubah jadi had Dan ini adalah Verb 2 ya guys Jadi ya seperti itu Tidak bisa Ya harus sesuaikan Dengan Tenses nya Present simple Past simple Present continuous nya I'm having my car serviced Right now Past continuous Hanya diganti To be nya Am menjadi was Dan to be nya Tergantung dari subject Ya guys Kalau she Is He is They Are They were We are We were Dan untuk present perfect Dan present perfect continuous Ini Perbedaannya lumayan Agak sulit mungkin Kalau juga Karena kalau have Jadi had Dan ini double Jadi kayak I have had Itu yang present perfect Nah kalau continuous nya Perlu ing Jadi guys Jadi Had nya kita hilangkan Dan diganti dengan To be I have been Having my car serviced At that car serviced For Two hours now I mean car shop Maybe ya Semacam bengkel Mobil Oke Future chance Juga ada Untuk asutif verb Itu will And be going to Contohnya seperti ini They will have Their car serviced Soon I'm going to have My car serviced Soon Jadi Dan Jangan lupa ini To be I am nya Lagi-lagi Tergantung dari Subject dan Fences nya Bisa juga I was going to Oh I was going to Have my car serviced Berarti dia punya rencana Di masa lalu Oh tadinya saya pengen Mobil saya tuh Di serviced Disini Tadinya Kalau ini Saya akan Oke Untuk Make and late Begini Formulation nya Form nya Rumus nya Subject Make Late Any tenses Object Always present Best form Of verb Nah untuk late Sendiri Tenses nya Verb 1 Verb 2 Verb 3 nya Tetap late He always makes me do His homework Mary will make me prepare Her homework Untuk yang make sama late Ini Untuk mad Untuk make Kalau tenses nya Di past 10 Berarti Make nya jadi mad Ya guys Make Made Mad Nah untuk late Biasa The teacher let the student discuss Past amount themself Ini past simple Jadi late nya Tidak berubah Kecuali kalau ini present simple Yang dirubah jadi apa Late nya Ditambahkan s Jadi let's Tapi tanpa apostrophe ya Tanpa koma di atas Apostrophe Jadi Kalau misalkan present simple Jadinya The teacher let's Tapi ini Bukan present Jadi Late nya tetap late Nah untuk ini Bentuk Verb nya harus Verb 1 Jadi belakang Objek Contohnya He always makes me do His homework Bukan Verb 3 lagi Kayak yang sebelum Have Get itu He always makes me done His homework Nah that's Incorrect Model verbs Kau sedip Ada Di antaranya Must Need Shoot And can Okay Contohnya Seperti ini Guys Kalo must I must have Or get my car Savvy Now Selalu ingat Verb 3 Need I need my car Repair Soon Or I need to have My car repair Soon Wow Kalo need We say I need to have My car repaired Soon Kalo should Should Bisa I should have My car repaired Kalo ini Lebih kayak Oh I should have My car repaired Kayaknya harus Di Perbaiki nih Motornya Eh mobil Before Sebelum Rusak lagi Oke Ini juga Can Or Could Saya Contohnya Disini ada 3 tempat Atau 3 Profesi Dan Masih banyak lagi Profesi luar sana Yang kita bisa menggunakan Can Dan Can Contohnya Excuse me Dentist Taylor And Optometrist Oke Dentist Kira-kira ngapain For example If you go to the dentist You can have Your teeth Fix Passive Ini sebenarnya artinya Passive Kalo Aktif Jadinya You can fix Your teeth You can fix Your teeth Itu pasif Kalo Ini Itu aktif Kalo ini Artinya Passive Jadi Anda bisa memperbaiki Gigi anda disini Di tempat Dentist Taylor You can have Your dress Or clothes Made Jangan lupa Reptree Optometrist Kira-kira ngapain You can If you go to Optometrist You can have Your eyes Checked Or tested Seperti itu Oke Ini adalah Percakapan lagi Kira-kira Situasinya Kenapa mereka Membicarakan ini Dan Apa konteksnya Bagus And so Yeah Let's see How's everything going With your parents' house Well Not bad I was Just having it Painted Have you had The ceiling Repair yet Yes I had it Done yesterday I also got The windows Fix Are you going To have The door Painted too Hmm If I have Not bad I will Have it Painted As well How about The land In the living Right I think I should Have it Done tomorrow Kira-kira konteksnya Apa guys Kalau seperti Karena dia Tadi Ngecek Kira-kira Semuanya Gini-gini Sudah selesai Atau belum Ini adalah Checking on progress Konteksnya Jadi Mungkin Surya Ngecek Rumah Bagus Rumah Si Bagus Apakah Sudah Di Painted Di Apa namanya Di chat Apakah Sellingnya Sudah Di repair Langit-langit Apakah Windowsnya Sudah Diperbaiki Dan Seterusnya Jika kalian Tahu Arti Inggris Sebenarnya Sangat Mudah Tapi Yang Perlu Kalian Tahu Bukan Translation Jadi Mulailah Belajar Bahasa Inggris Itu Tanpa Harus Mentranslate Percakap Atau Translate Perkatan Coba Untuk Mengerti Konteks Kira-kira Ya Tidak Obrolannya Gitu Guys Jadi Kalau Untuk Selalu Translate Biasanya Agak Sedikit Mengurangi Fluency Kita That's My tip Oke Next Kira-kira Konteks Apa Ayo Tana Your nails Look Amazing Where did you Get them Down Thank you I always Have them Done at Nail And Beauty Near My Home I Usually Have my Nails Done at My Month Saloon And I've Been Having My Hair Done There For A Year Now They Do An Incredible Job Anyway I'm Going To Get My Cat Groomed At The Pet Saloon Tomorrow Care To join Are You Going To Have Groom At Miracle Pet Saloon I Was Thinking Of Having My Cat Groom There But I He There Is A New Pet Shop Around Here So Dia bilang Ayu dan Hara ini Ngobrol Soal Bikin Hara-Hara Nanya sama Ayu Wow Kuku-kukunya Kuku-kukunya Keliatan bagus ya Kuku di jaring itu Ya kata dia I Always Have Them Done Them Ini Reverse To Nails Saya Selalu Ngerawat Kukunya Kuku Saya Di Nail And Beauty Salon Deket rumah I Usually Have My Nails Done At Minus Lalu Katanya Oh Saya Biasanya Di Ngerawat Kuku Di Salon Ibu Ibunya Kan And also The Hair Enak ya Punya Lantuan Punya Salon Jadi Mungkin Bisa Gratis Nah Ini Adalah Konteksnya Tentang apa Bez Ini Adalah Tentang Routine Routinitas Jadi Seperti Itu Oke Kita Lanjut Ke Conclusion Biasanya Di At The Section Biasa Conclusion Jadi Kasi Itu Sebenarnya Kata Suruhan Bukan Kita Yang Melakukan Kegiatan Atau Tidak Akan Terentu Namun Orang Lain Yang Melakukan Untuk Kita Have Lebih Formal Daripada Get Dan Have Get Bisa Berarti Meminta Mempujuk Atau Meyakinkan Make Lebih Kesuatu Paksaan Atau Iya The Devil Made Me Do It The Devil Made Me Do It Film Conjuring Oke Late Bisa Berarti Memberikan Easy Yes Semua Custodive Verb Sareb Tenggut Tensis Yang Dibunakan Ya Seperti Yang Dibahas Sebelumnya Dan Untuk Let Verb Satu Dua Dan Tiganya Sama Yaitu Lab Dan Bukan Lated Wow Oke That's The end Of the section For today Thank you So much For Watching And I'll see you guys Around Kapan-kapan Bisa ketemu lagi Semoga Dan Jangan lupa Di subscribe Dan like Oke guys Thank you Bye